tidak dipungkiri bahwa setiap pemula yang mempelajari bahasa Turki banyak yang berkeluh tentang sulitnya bahasa Turki salah satunya karena alasan berikut harus menghafal banyak imbuan ini menjadi resiko kalau kita belajar bahasa asing ya gak hanya bahasa Turki tapi memang Turki tidak dapat dipungkiri bahwa setiap materi yang kita pelajari membutuhkan berbagai macam imbuan ada saja imbuannya harus seperti ini harus seperti ini hanya untuk membentuk suatu kalimat yang utuh kita akan berikan contoh disini ada yang namanya imbuan kalimat nominal dan ada yang namanya imbuan kepemilikan kedua-dua imbuan ini sama-sama menggunakan kata benda akan tetapi penggunaannya dan maknanya berbeda imbuan kalimat nominal itu yusiusius sedangkan imbuan kepemilikan itu emus, imis, imus, imus kedua imbuan ini sama-sama menggunakan kata ganti bis, arti dekab atau kita tapi akan menghasilkan arti yang berbeda juga penggunaannya sudah terlihat berbeda disini hanya untuk sekelas kata benda apalagi ini kita harus melihat akhirnya vokal harus seperti yang ada di atas akhirnya vokal harus seperti di bawah itu ya itu yang membuat bahasa Turki sulit selamat menikmati selamat menikmati